biaya impor atau tarif biaya ekspor itu pasti sangat berpengaruh itu juga, tarif itu kan berarti kan tarif biaya berarti masuknya ke biaya kan biaya-biaya variable, seperti itu nah itu nanti juga kita akan membahas mengenai biaya variable dan biaya tetap terus selanjutnya adalah deviasi standar nilai adalah ketidakpastian resiko dalam memperoleh nilai yang diharapkan kayak gitu, jadi kayak tadi yang saya bilang resikonya itu ada yang sistematis ada yang tidak pasti nah kalau tidak pasti ini biasanya dikenal dengan deviasi standar atau kalau dalam manajemen keuangan yang waktu saya pelajari waktu S1 itu saya nyebutnya sih standar deviasi, mungkin karena pakai bahasa Inggris kali ya, standard deviation karena ini pakai bahasa Indonesia, makanya namanya deviasi standar, itu adalah ketidakpastian resiko benar, resiko itu memang gak pasti dan kita sebagai pemodal atau sebagai yang mau melakukan usaha atau bisnis pasti berharap semoga resikonya tidak terlalu tinggi kayak gitu, ya kan tapi memang resiko itu tidak bisa dihindari itu pasti ada namanya kita berani usaha kita berarti sudah berani untuk menanggung resiko karena kalau misalnya enggak ya kita akan memilih kerja sama orang tapi kalau misalnya kita ada berani buka usaha kita kan tanggung resikonya ini mau untung mau rugi ya semuanya kita yang tanggung kayak gitu loh oke iya betul sekali Pak Adi simpangan baku oke ya pelitnya muncul Pak Adi dapat poin 20 ya karena Pak Adi memberi respon oke terus selanjutnya sekarang ke halaman yang keempat pada slide PPT ya terus kita akan mulai nih dalam hal ini RI itu adalah tingkat keuntungan tingkat keuntungan yang ke I mungkin R ini diambil dari return ya makanya disebutnya tingkat keuntungan dan PI adalah probabilitas yang ke I itu maksudnya ketahun oke terus perhitungan deviasi standar dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini ada gamma jadi deviasi standar itu lambangnya gak itu gamma apa? bukan sih gamma kayaknya ya lambang gamma ya lambang yang B agak vertikal gitu kan sama dengan akar dari sigma T sama dengan 1 sampai T terus PI ya kan buka kurung R P nya itu tadi kita bilang probabilitas ya dikurang R eh E kali R terus kuadrat loh kok tiba-tiba dengan menggunakan contoh sebentar sepertinya ada yang kemis wait oh iya betul sekali maaf rekan-rekan rekan-rekan telah buka modul cetaknya halaman 52 modul cetaknya halaman 52 itu ada tabel 51 ada tingkat keuntungan dan probabilitas saya tidak masukkan kayaknya ini nih karena angkanya mungkin beda ya sebenarnya saya juga mau buka dari ini saya pdf file saya oke ya rekan-rekan pada buka semua ya di modul cetaknya halaman 52 terus kita melihat nih jadi ada tabel 51 disini ada tingkat keuntungan dan distribusi probabilitas ini diketahui ya tingkat keuntungannya ada 0,15 ada 0,2 dan ada 0,25 oke untuk masing-masing ini mempunyai probabilitas juga yang berbeda-beda untuk tingkat keuntungan 0,15 maka kemungkinan terjadinya itu 0,3 untuk tingkat keuntungan 0,2 maka kemungkinan terjadi itu 0,4 dan untuk tingkat keuntungan 0,25 maka probabilitas terjadi adalah 30 ini kalau ditatulah sama dengan 1 ya probabilitas sama dengan 1 nih 0,3 tambah 0,4 tambah 0,3 sama dengan 1 oke terus maka dengan menggunakan data tersebut kita dapat menghitung nih tingkat keuntungan yang diharapkan kita beri notasi er itu sebesar maka rumusnya gampang kan ya 0,15 dikali 0,3 ditambah 0,2 karena kan semua ini ya apa namanya sigma maka hasilnya adalah er nya sama dengan 0,2 oke ini untuk yang er nya terus dengan menggunakan contoh di atas ya kan maka deviasi standar tingkat keuntungan tersebut dapat dihitung sebagai berikut gitu jadi dari nilai yang tadi 0,2 itu kita bisa menghitung deviasi standarnya dengan menggunakan rumus yang ini ya gamma sama dengan oh V ya tadi V ya teman-teman tadi bilangnya V ya oke V kali oh ya V sama dengan akar sekian oke akar itu kalau dalam matematika juga bisa pangkat setengah jadi kalau misalnya di kalkulator atau misalnya di handphone atau dimana gak ada gak ada lambang akar untuk persamaan cari menghitungnya bisa diganti menjadi pangkat setengah kita lihatnya di contoh ini ada 0,3 dikali 0,15 kurang 0,2 ya kan 0,3 dapat dari mana nilainya ya nilai probabilitas yang pertama 0,3 ya kan terus juga buka kurung 0,15 dikurang 0,2 ya kan 0,15 dari tingkat keuntungan 0,2 dari ER oke itu terus semua masing-masing itu dikuadratkan terus tutup kurung besar pangkat setengah maka hasilnya adalah 0,0387 oke dengan demikian ini lihat di buku ya teman-teman lihat di buku halaman 53 dengan demikian dapat saja diperoleh dua kesempatan investasi yang mempunyai ER yang sama tetapi dengan tingkat keuntungan yang berbeda dalam keadaan tersebut kita akan mengatakan bahwa investasi yang mempunyai fee atau tingkat keuntungan yang lebih tinggi mempunyai resiko yang lebih tinggi oleh karena itu pemodal perlu memperhatikan ketidakpastian tingkat keuntungan atau ketidakpastian arus kas sebagai unsur resiko kayak gitu nah ini saya dari paragraf tersebut saya saya buat apa sih kalimat simpelnya yaitu sekarang rekan-rekan bisa melihat di PPT slide nomor 4 investasi yang mempunyai fee tingkat keuntungan yang lebih tinggi akan memiliki resiko yang lebih tinggi jadi makin besar hasil CV-nya ini berarti resikonya makin besar jadi rekan-rekan nanti kalau misalnya mau investasi misalnya mau mencoba menghitung melalui rumus ini karena kita nanti akan ada beberapa rumus atau akan ada beberapa analisis untuk investasi nah kalau untuk menggunakan analisis ini maka rekan-rekan harus memilih yang nilainya paling terkecil karena dengan begitu artinya resikonya lebih rendah tapi dia harus diingat juga yang resikonya rendah biasanya return-nya atau keuntungannya lebih kecil terus juga pemodal juga harus memperhatikan ketidakpastian tingkat keuntungan atau tingkat arus kas sebagai ukuran resiko yang tadi saya bilang di awal ya jadi ada yang resiko itu ada yang sistematis ada yang tidak ada yang tidak sistematis dan itu melekatnya juga pada arus kas oke terus sekarang selanjutnya kalau yang dibuku itu yang B operating risk dan ketidakpastian arus kas ini sekarang kita lihat nih ada di slide nomor 5 apabila perusahaan menggunakan struktur pendanaan melalui modal sendiri seluruhnya maka mempunyai resiko operasi yang tinggi pasti ya kita punya operasi yang tinggi apa nih ada yang nyaut tidak ada yang nyaut cuma oh cuma nambah partisipan apa namanya modal sendiri itu maksudnya berarti disini bisa dikatakan bahwa rekan-rekan tidak menjual saham atau juga tidak meminjam dari bank kita kan udah cerita ya kemarin dari modul-modul yang di awal cara kita mendapatkan uang itu cara mendapatkan arus kas masuk itu pasti ada dua kalau tidak kita menjual saham menjual kepemilikan atau kita mengajukan pinjaman melalui bank atau juga kita menerbitkan surat obligasi jadi gampangnya sih gitu pokoknya kalau obligasi itu pasti artinya kita yang ngutang tapi kalau misalnya surat saham itu artinya kita men-share membagi kepemilikan kita nah untuk kasus yang disini di satu buku ini di satu modul ini bab 5 ini fokusnya semua diasumsikan rekan-rekan apa namanya bikin usaha tapi modelnya sendiri jadi benar-benar pakai duit sendiri terus pasti lah kalau pakai duit sendiri resiko operasinya pasti akan lebih tinggi dan berarti laba operasi sangat pekat terhadap penjualan itu udah pasti ya kita kan kemarin juga udah ngitung ya contoh-contohnya kan ada di modul 4 kita kan udah membahas kan dan di buku juga dijelaskan gimana sih kronologi kalau misalnya penjualan apa namanya penjualan meningkat pasti ya laba operasi meningkat dan otomatis arus kas juga naik pasti karena kan menerima uang masuk ada penjualan pasti juga ada uang pemasukan baik itu misalnya penjualan secara kredit maupun secara tunai ya kan amin ya mudah-mudah bisa pakai modelan sendiri ya saya semangat kalau sampai ada yang kayak gitu jadi pengusaha kan terus nanti ketemuan sama saya terus nanti kirim ya bu ini hasil usaha saya bu apa nih gitu misalnya katakanlah terima kasih